Pentingnya jenglengan nomor induk berusaha atau NIB ngerojong pemerintah Provinsi Jawa Barat keren ngehiap sakumna UMKM di Jawa Barat sangkanyian NIB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat boga target tina akhir tahun 2020 tilu medua koma dua juta tikenap juta UMKM di Jawa Barat boga NIB. UMKM dituntut sangkan buga nomor induk berusaha atau NIB lantaran eta NIB teh kawilang penting dumih minangka syarat utama dina proses perizinan berusaha. Tapi penata perizinan ahli madia dinas PMP TSP Jawa Barat Dodin Rusmin Nuryadin Embraken kakarah hiji koma dua juta tina jumlah genep juta UMKM anu kacatat di Jawa Barat anu boga NIB. Kukituna DMP TSP Jawa Barat boga target ngaliwatan mangpirang tarekah tepikah akhir tahun 2020 tilu medua koma dua juta UMKM di sekulia Jawa Barat boga NIB. Diri ngecesken yang harapan releget lebah nguniang ke NIB ke UMKM, dumih UMKM minim pengawruh digitalisasi serta ngerong yang proses pengeladen NIB bangga tur takudung ngaluar ke rea biaya. Kurang ramah dengan digital karena kan itu sebetulnya dari HP juga bisa, dari komputer di rumah salahnya sinyal saja. Misalkan takut ada biayanya, gak ramah dengan teknologi digital gitu ya, takut bertele-tele panas itu mudah. Makanya kami secara masif melakukan sosialisasi layanan sampai ke desa dengan kolaborasi dengan teman-teman. Minangkah selesai jitarekah sangkan sakum na UMKM di Jawa Barat boga NIB, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngokolakan gebiar pangladen terpadu usaha mikro dan kecil Jawa Barat tahun 2020 tilu di tanggal 27 November 2020 tilu di Sor Arca Mani, Kota Bandung. Etak kegiatan, dipaju secara virtual ke UMKM di Kabupaten Jengkota, Sejena, anuh tebisa ngaluhan etak kegiatan secara langsung. Budi Hartati, Bandung TV